kita klik yang info dasar ternyata URL yang tadinya ada yang custom sekarang sudah tidak ada di sini berjumpa lagi dengan saya di dalam channel Bianca tutorial saya di sini akan mengajak ya teman-teman untuk bagaimana cara mengganti nama channel kemarin saya sudah melakukan mengganti nama channel saya karena ada sesuatu hal dulu channel saya isinya campur-campur teman-teman tapi dalam perjalanan waktu kemudian saya fokus kepada materi tutorial tentang YouTube akhirnya saya harus mengganti nama channel saya menjadi Bianca tutorial tetapi setelah setelah nama channel saya ganti ternyata ada hal yang harus juga kita ganti yaitu tentang URL custom kalau itu tidak kita ganti maka link daripada URL yang akan kita bagikan ke orang lain itu masih menggunakan nama channel yang lama Oke bagaimana caranya kita langsung menuju kepada tutorialnya pertama-tama teman-teman buka Google Chrome kemudian ketikan alamat studio.youtube.com kemudian masuk ke channel teman-teman kalau sudah seperti ini kita klik titik tiga yang ada di pocok kanan atas kemudian centang situs desktop sehingga tampilannya sama seperti yang ada di komputer atau di laptop oke teman-teman kalau sudah seperti ini teman-teman masuk kepada penyesuaian gambar tongkat yang ada bintangnya ini kita klik kemudian di dalam penyesuaian ini terdapat tiga fitur yaitu tata letak branding dan info dasar kita klik yang info dasar teman-teman ini nama channel saya Bianca tutorial awalnya itu adalah Bianca on one kemudian saya ganti Bianca tutorial caranya kita klik gambar pensil nah ini baru teman-teman ganti kalau ini sudah diganti maka nanti tulisan publikasi ini akan berwarna biru dan kemudian teman-teman klik dipublikasikan nah seperti itu teman-teman nah sekarang permasalahnya ayo ya teman-teman jangan lupa setelah setelah kita ganti channel lama menjadi channel yang baru kita juga jelaskan di bagian deskripsinya mengapa kok channel itu kita ganti kemudian untuk mengganti url custom ini masih menggunakan url custom yang lama www.youtube.com garing c garing bianca on one kita masuk ke bagian setelan ini ada gambar gear teman-teman silahkan di klik kemudian setelah itu kita masuk ke bagian channel klik bagian channel setelah itu kita geser kita masuk ke bagian setelan lanjutan setelah itu kita geser ke atas kita geser ke atas terus nah di bagian bawah ini ada kelola akun youtube silahkan teman-teman klik kalau sudah masuk seperti ini teman-teman saya besarkan dulu teman-teman langsung masuk ke akun google lihat atau ubah setelan akun google silahkan di klik ke teman-teman kalau sudah akan keluar seperti ini selamat datang bianca tutorial kemudian kita tarik ke atas klik kelola data dan privasi anda setelah itu kita tarik ke atas lagi kita cari nah disini ada profil info anda dan siapa saja yang dapat melihatnya kita klik nah tentang saya kelola info pribadi anda dan kontrol siapa saja yang dapat melihat saat anda menggunakan profil akun google ini kita klik ke atas teman-teman kita tarik ke atas maaf di bagian bawah ini ada tentang url kostum youtube ini silahkan teman-teman klik aja klik nah setelah itu yang dapat melihat url kostum anda siapa saja yang dapat melihat info ini saat berkomunikasi dengan anda atau melihat konten yang anda buat di layaran google ini kita coba kita klik pelajari lebih lanjut yang keluar adalah ini teman-teman menambah menambah mengedit atau menghapus info pribadi disini ada caranya pilih info untuk ditampilkan juga ada caranya semua sekarang kita kembali kepada yang tadi teman-teman untuk url kostum ini langsung kita hapus saja klik hapus yang yakin ingin menghapus url kostum anda jika anda tetap melanjutkan url bianca on one tidak akan mengarah ke channel youtube anda lagi jika anda masih menginginkan url kostum anda harus membuka youtube untuk mengklaim url yang baru ingat teman-teman ya dalam setahun kita hanya dikasih kesempatan tiga kali untuk mengganti nama channel tidak bisa lebih dari itu dan untuk mengganti nama channel kita harus hati-hati jangan sampai merugikan channel kita ke depan setelah itu kita hapus oke setelah terhapus sekarang kita coba lagi naik ke atas seperti ini teman-teman oke ya terhapus ini sudah tidak ada sudah terhapus sekarang kita keluar kita masuk ke bagian penyesuaian yang awal tadi teman-teman setelah kita selesai melakukan penghapusan tadi di url kostum pada setelan kita kembali lagi ke penyesuaian gambar tongkat ini kita lihat sekarang apakah masih ada atau tidak nah setelah kita masuk ke gambar tongkat penyesuaian kita klik yang info dasar ternyata url yang tadinya ada yang kostum sekarang sudah tidak ada di sini nah sekarang kita buat siapkan url kostum untuk channel anda kita klik teman-teman ini oke ini sudah masuk kita bisa pilih yang diatas www youtube.com slash c slash bianca tutorial atau kita bisa pilih yang di bawah yang di bawah itu yang di bawah itu kita dikasih kesempatan juga untuk menambai salah satu karakter huruf atau apa sesuai dengan kenan kita tapi saya menggunakan yang yang ini aja teman-teman yang yang patent ini aja yang sudah dari sananya yaitu https titik2 garing www.youtube.com slash c slash bianca tutorial saya gunakan yang ini setelah kita klik yang ini teman-teman sekarang kita publikasikan kemudian kita publikasikan keluar seperti ini setelah diterapkan url kostum tidak dapat diubah atau ditransfer ke channel lain url kostum anda siap ditetapkan ke https www.youtube.com slash c bianca tutorial kemudian konfirmasi oke oke teman-teman disini sudah terbentuk url custom kalau yang diatas itu adalah url channel sangat amburadul sekali alamatnya dan kalau kita bagikan ke orang lain sangat sulit sekali tapi kalau yang url custom ini mudah sekali kita ingat jadi sudah berubah tadi bianca on one sekarang menjadi bianca tutorial seperti ini teman-teman dan untuk mendapatkan url custom itu ada beberapa syarat syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan url custom jadi supaya lebih ringkas dan mudah diapal yang pertama adalah channel kita harus memiliki 100 subscriber atau lebih kemudian channel kita berusia minimal 30 hari kemudian channel kita memiliki foto profil yang telah di upload dan yang terakhir adalah channel kita memiliki gambar banner yang telah di upload oke teman-teman sekian sampai disini mohon dukungan teman-teman untuk memberikan subscribe kepada channel saya dan yang sudah memberikan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan kita ingat bahwa subscribe itu adalah gratis sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih terima kasih